Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik psikologi pricing atau psikologi harga berkaitan dengan penambahan pilihan produk sehingga itu dapat berdampak terhadap peningkatan penjualan produk Anda. Nah ini menarik sekali ya. Sekarang kita akan masuk ke part 2 yaitu adalah The Decoy Effect. Nah kalau sebelumnya The Compromise Effect adalah menambah pilihan yang memang lebih bagus kualitasnya, harganya masuk akal dan sebagainya. Kalau Decoy Effect ini itu adalah harga pengganggu produk pengganggu. Jadi kita tambah satu produk lain yang lebih bagus sih tapi worth it nggak ya dengan mengeluarkan harga segitu. Tapi impactnya ternyata bisa meningkatkan penjualan produk keduanya Anda yang harganya mahal ya. Nah kita lihat contohnya seperti ini. Jadi misalnya Anda jualan handphone ya ada jualan handphone. Ini masih ingat ya di materi sebelumnya itu ketika ada dua pilihan produk ya yang produk A 32 giga harganya misalnya 150 dolar dan yang produk B ya 64 giga harganya 250 dolar ketika dibeli dua pilihan ini biasanya calon costumer itu lebih banyak yang memilih 32 giga ya dengan asumsi ini adalah udah cukup buat mereka. Ya ini kayaknya berlebihan ini aja udah cukup. Nah kemudian kalau compromise efek kan tadi ada ditambahnya 128 giga dengan harganya mungkin 350 dolar ya. Nah kali ini ini perbedaannya adalah seperti ini ya. Produk C ya ditambah satu produk lagi yaitu produk C selisihnya ya secara gigabyte nggak tinggi-tinggi banget ya mungkin nggak lebih dari setengahnya ini ya. Harganya melonjak tinggi ya mau 350 atau 450 seperti ini. Nah secara rasional ini kayaknya nggak masuk akal ya kan gitu wah ini mahal banget nih gitu ya. Nah tapi yang menarik adalah dengan penambahan satu pilihan ini ya ternyata yang tadinya cost konsumen itu banyak yang memilih produk A mereka berubah menjadi lebih banyak memilih produk B ya. Kenapa? Karena fokus mereka itu teralihkan antara persaingan B dan C ya. Daripada ini nambah sedikit mendingan ini dong. Nah seperti itu. Dan secara psikologis juga mereka akhirnya banyak yang menganggap bahwa produk A ini itu terlalu kecil buat mereka. Ya mungkin ini juga ada karena efek-efek psikologis kebersamaan ya. Jadi maksudnya lah ketika ini oh tinggi-tinggi oh berarti ini terlalu rendah gitu ya. Nah ini adalah contohnya. Kita ambil contoh lainnya lagi ya kalau tadi kan ini naik dari gigabitnya ya cuman kayaknya 72 gigabit kayaknya tidak ada ya. Maka misalnya perusahaan ini mencoba dari fitur lainnya ya yang dijadikan decoy efeknya. Ya itu adalah seperti ini ya. Produk A misalnya ya 32 giga ya. Nah disini ada jamnya ya nanti kita akan memainkan jamnya. Nah ini baterainya ampuh untuk 8 jam. Sementara produk B ya ini naik nih ini masih worth it ya naiknya 2 kali lipatnya dan jamnya juga naik. Harganya cukup mahal ya. Nah biasanya ya seperti tadi kalau ada 2 pilihan seperti ini banyak yang memilihnya itu adalah yang produk A. Menurut mereka ini udah cukup-cukup gitu ya. Wah ini mah kayaknya untuk orang-orang yang kaya atau orang-orang yang butuhnya lebih dan sebagainya. Nah tapi yang menarik adalah ketika ditambah produk ketiga ya produk C sama 64 giga ya bedanya adalah di jam sini ya harganya selisihnya sedikit ya. Kalau dalam kasus ini sedikit. Kalau tadi kan selisihnya beda ya. Ini selisih sedikit ya. Tapi ternyata impactnya pun positif ya. Jadi yang tadinya lebih banyak memilihnya produk A sekarang menjadi lebih banyak memilihnya produk B. Karena mereka jadinya membandingkan antara produk B dan produk C. Nah ini 325, 350 ya. Ininya sama, ininya beda 6 jam tapi worth it nggak ya gitu. Ah kayaknya ini ada, udah cukup deh 25 dolar lumayan hemat gitu. Mereka fokusnya kesini. Atau ada juga yang akhirnya malah milihnya yang C. Yaudah sekalian, cuman beda 25 dolar akhirnya yang ini aja deh gitu ya. Tapi yang menarik adalah dengan kita menambahkan produk ketiga, kita menggiring yang tadinya lebih banyak A menjadi ke B atau ke C ya. Ini adalah decoy efek. Mirip kayak kompromis ya. Cuman bedanya kalau kompromis adalah produk ketiganya bener-bener worth it banget. Kalau di sini ya apa adanya ya gitu. Nah nanti akan saya tunjukkan contohnya lagi ya supaya Anda kebayang seperti apa. Dan siapa tahu ternyata Anda juga pernah menjadi korban dari decoy efek ini ya. Kita lihat contoh penelitian yang dilakukan oleh ekonomis magazine. Ini terkenal sekali penelitiannya ya. Jadi ini strategi kedua yaitulah kombo decoys ya. Jadi kombo itu maksudnya adalah ini ya. Jadi mereka menjualnya langsung dipaketkan. Mereka mencoba menjual ya ekonomis magazine. Ini ilustrasi ya bukan ini majalahnya tapi ilustrasi aja. Itu dan menawarkan dua versi. Ada yang versi online saja. Ada yang versi online plus print. Ini penelitiannya macam-macam ya. Ada yang menyebutkan yang keduanya itu online plus print. Ada juga yang print saja ya. Nah kemudian ya ini yang online harganya itu 59 dolar per tahun. Yang online plus print 125 dolar per tahun ya. Nah kalau kita melihat di sini paling banyak orang itu memilih yang online saja. Karena mungkin menurut mereka itu lebih hemat ya. Sehingga kalau misalnya saya kotret saya hitung ya. 59 ya dikali 68 persen. Misalnya dari 100 orang ya respondennya. Maka di sini dapat 4.000 dolar dari online dan 4.000 dolar juga dari online plus print. Ya ini persentasenya lebih kecil tapi karena lebih mahal jadi kurang lebih mendekati di sini. Sehingga kalau di total ya itu dia mendapatkannya adalah sekitar 8.000 dolar. Kemudian peneliti ini menambahkan satu decoy product. Ya satu produk pengganggu. Ya itu apa? Ya itu adalah menyelipkan ini printed saja ya. Harganya adalah 125 dolar per tahun ya. Jadi sekarang ini di penelitian kedua mereka mengirimkan 3 pilihan ya. Ada online saja ya harganya sama 59. Ada printed saja ya di print jadi buku saja ya 125. Ada yang online plus print harganya sama dengan printed saja ya. Dan ternyata ya ternyata impactnya adalah lihat ya di sini yang tadinya paling besar adalah online saja ternyata mereka lebih banyak milihnya adalah yang online plus print. Ini keren banget ya keren banget menurut saya ini keren banget. Lihat dengan menambah satu produk decoy ya menjadi persepsi mereka itu berubah menganggap bahwa ini itu adalah menguntungkan mereka. Ya jadi mereka fokusnya jadinya adalah yang tadinya kesini lebih hemat mereka sekarang fokusnya adalah jadi ini print segini. Kalau ini print dan online sama yaudah mendingan ini dong gratis dapat bonus gitu. Ya teralihkan ke situ. Ini kerennya psikologi bisnis ya. Nah saya coba kotret-kotret ya sehingga dari totalnya ya Anda lihat di sini selisihnya dengan menambah satu decoy saja itu selisihnya bisa sampai 3.400 dolar. Nah kalau dirupiahkan ya kurang lebih 14.500 atau 15.000 kurang lebih 45 juta per 100 orang. Ini wow banget ya cuman menambah satu produk decoy incomenya itu bisa meningkat melonjak tinggi ya cukup signifikan gitu. Ini sekali lagi ada penelitian yang menunjukkan awalnya seperti ini ada yang awalnya itu adalah yang printed saja ya jadi online dan print. Berikutnya ditambah print dan online itu meningkat seperti ini ya. Tapi intinya adalah kita lihat ya di sini dengan menambah decoy itu luar biasa sekali. Nah ada yang nanya kan bagaimana contoh sehari-hari ya contoh sehari-hari itu banyak sekali ya mungkin diantara Anda ada yang pernah kena seperti ini juga ya. Mau beli popcorn ya kemudian udah gitu harganya ada dua ya ada 25.000 yang kecil 35.000 yang rada besar ya. Kemudian pas Anda mau beli ya kalau ada dua pilihan ini biasanya Anda memilih yang 25.000 aja biasanya udah cukup. Ya jadi secara psikologis ini biasanya nih ya kalau ke bioskop gitu sebenarnya 25.000 aja tuh udah cukup yang kecil udah cukup. Tapi ketika Anda itu dikasih tunjukkan ini ya nggak mau ini cuman nambah 2.000 dapat yang gede banget loh ya. Maka sudut pandang Anda itu sudah tergeser ya menjadi perbandingan dua ini ya. Dan Anda akan dengan suka rela akhirnya belinya yang mana. Ya kalau Anda seperti pada umumnya Anda akhirnya akan memilih yang 37.000 ya karena dalam otak Anda itu mikirnya adalah cuman nambah 2.000 menjadi produk yang banyak ya gitu loh. Nah itu itu adalah decoynya yang mana berarti decoynya adalah yang ini ya. Jadi produk ini sebenarnya diciptakan harga ini tuh bukan untuk dibeli sebenarnya tapi untuk mengganggu supaya melonjak, meningkatkan orang dari 25.000 ke 30.000. Kalau tidak ada produk ini 35.000 ini ya saya yakin sekali kebanyakan adalah belinya yang 25.000 ya. Nah itu adalah contohnya. Contoh lagi mungkin Anda pernah ke toko kopi ya ke warung kopi kemudian sama ya kasusnya serupa silahkan mau 19.000 atau ini yang 28.000 ini small ini medium. Atau Anda mau pilih yang large cuman nambah 500 rupiah Anda dapat yang large yang besar sekali ya yang puas lah gitu. Nah sama persepsi Anda itu biasanya berubah ya menjadi wih buset cuman 500 rupiah ya menjadi lebih besar ya lebih puas gitu. Nah itu adalah decoy efek kebayang ya kebayang dan ini strategi ini sangat berhasil sekali ya cukup berhasil ya di perusahaan-perusahaan luar sana gitu. Makanya sering sekali kita perhatikan sebenarnya ada yang jualan donat, ada yang jualan baju, ada yang jualan handphone, ya macam-macam itu menggunakan decoy efek ini. Nah ilmu dari sini itu bisa Anda aplikasikan dalam sehari-hari juga. Misal Anda punya kursus, kursus bahasa inggris ya Anda bikin aja produknya menjadi 3 ya. Misalnya kalau mau pdf-nya saja 100.000 e-booknya, kalau ada kalau kelasnya saja 349.000, nah kalau kelas dan e-booknya menjadi 349.000 juga. Wah ya itu orang biasanya akhirnya fokusnya adalah kesini. Wah ini kayaknya yaudah mendingan inilah mendingan yang kanan gitu ya. Nah itu adalah contoh dari decoy efek. Oke, nah jadi kesimpulan dari sesi ini, dari materi ini adalah ini menurut Hubert, Payne, dan Vito, ya ini lebih lama lagi tahun 1982 ya. Offer a slight inferior option to move attention to a target option. Atau bahasa sederhananya adalah tambahlah pilihan produk pengganggu untuk mengarahkan calon konsumen ke harga yang lebih mahal. Nah itu adalah materinya. Kalau saya suka sekali sama materi ini dan saya berusaha mengaplikasikan ilmu ini dalam produk-produk yang saya jual. Baik itu kursus, baik itu e-book, baik itu dagangan, dan sebagainya. Dan yes, impact-nya lumayan bermanfaat sekali. Oke, semoga bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. 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 Bye-bye.